Kita mau pergi ke kota tua yang ada di perbatasan antara Berta dan Biskrah Assalamualaikum Ini kita sekarang lagi di kota tua di Biskrah Kotanya itu ada di samping sungai dan di antara dua tebing Di situ sungainya katanya gak pernah habis Di samping-sampingnya ada kebun kurma Kita lihat Kota tua ini dibangun pada abad ke-17 ditempati sekitar 300 tahun Dan setelah zaman Presiden Al-Jazair Uribu Madian Penghuni disini disuruh pindah Ya terukul hador bitahdir jadid Ini jalan menuju ke lembah yang ada di antara dua bukit Dulu masyarakat tinggal disini Kita bayang di abad ke-17 Dari atas Nanti kita akan lihat dari bawah Ada pohon kaktusnya juga Yang dikasih banyak nama oleh pengunjung yang datang Tebingnya sangat terjal Tapi kalau dibanding dengan to'if Di Saudi agak-agak mirip Cuma di Saudi lebih cadas batunya Ini dia Nah ini sebagian dari runtuhan Sebagian atapnya dari kayu korma Nah Ini Kita telah hampir sampai setelah perjalanan turun Ke lembah sekitar 500 meter Itu yang ada kubanya bekas Zawiyah Santren Yang melahirkan diplomat pertama Al-Jazair Di Damascus Ada beberapa menteri juga Yang dulu pernah mondok disini Sungainya kelihatan Nah itu bangunan di atas Haru runtuhannya Ini sekitar abad 17 Dan 300 tahun setelahnya dihuni Nah Nah Nanti akan kita lihat air sungainya Apakah sejernih sungai di pedalaman Mentawai Atau sungai di Bogor Kita telah sampai di sungainya Mari kita lihat airnya Apakah sejernih sungai di suku Dayak Di Kalimantan atau Mentaw Ini airnya guys Katanya bisa diminum Ini tempat ini cocok Dibuat pacaran juga ini Karena sepi pengunjung Nah Ini lihatnya Ini Saya sama Toto 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 Mereka Hadib Biskram Masya Allah Ini air sungainya Ini mengalir Sepanjang tahun Meskipun tidak banyak Apa itu namanya Debit airnya tidak terlalu besar Tapi dia mengalir setiap tahun Nah itu yang kuning Yang kuning itu pohon korma Bukan palem gitu Nah ini Masya Allah Kota lama Di abad ke-17 Itu ada bangunan-bangunan itu di atasnya Itu juga termasuk bangunan kuno Saya gak tahu itu Gimana caranya orang dulu Bisa naik ke sana Ini teman-teman Lagi main air Karena dia jarang melihat air Ini kalau kita enggak Anak-anak kampus juga Enggak rame ini Marhaban bikun Masya Allah Masya Allah Ini khair labah